Terima kasih. Teman, di Lombok, Nusa Tenggara Barat, kami biasa menggunakan Cidomo sebagai alat transportasi. Cidomo berbentuk kereta penumpang, menggunakan dua ban mobil, dan ditarik seekor kuda. Biasanya kendaraan ini berkeliling di area wisata atau untuk membawa hasil panin dari kebun. Yeehaa! Lari lah yang kencang ya kuda. Sehari-hari warga di sini biasanya mengolah kelapa menjadi minyak. Kelapa yang paling baik untuk minyak kelapa adalah kelapa tua. Kupas serabut kelapanya terlebih dahulu dengan lenggi. Setelah bersih dari serabut baru kelapa dibelah. Nah, semakin kering daging kelapa akan semakin sulit dicukil. Air pada daging kelapa juga lebih sedikit dan menghasilkan sedikit santan. Untuk tugas memarut, kita serahkan kepada Kak Rina, Andre, dan Fahril. Jadi semua mendapat tugas masing-masing. Sudah cukup nih teman. Ayo, kita olah selanjutnya. Sampai menghasilkan santannya semalaman sampai minyaknya naik dan terpisah dari air. Nah, ini dia teman. Santannya sudah didiamkan semalaman. Kemudian ambil kepala santannya. Kepala santan berbentuk seperti busa kental yang mengapung di permukaan air. Dengan hanya memasak kepala santannya saja, proses pembuatan minyak kelapa akan lebih cepat. Masak kepala minyak sampai 3 jam. Aduk terus, jangan sampai pecah. Supaya warnanya berubah, tambahkan sedikit kecur. Setelah matang, minyak dan ampas akan terlihat terpisah. Lalu saring ya. Ampas akan tertinggal di saringan. Sementara minyak akan masuk ke dalam baskom yang sudah disediakan. Ampas minyak kelapa dalam bahasa setempat disebut tai minyak. Ups, bukan kotoran seperti yang kalian bayangkan ya. Ampas minyak ini sering dijadikan bahan tambahan membuat sambal. Dan minyak kelapa murni ini biasa digunakan untuk memasak. Tapi kami bukan untuk memasak saja. Minyak ini juga bisa untuk mengurut badannya pega-pega loh teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.